Intro Rabu 3 Maret 2021 Pemerintah Desa Taro bersama Bob Jarwis Desa Wisata Taro melakukan audiensi dengan Bu Bupati Giyanyar Bu Ido Ayu Surya Adnyani Mayastra dimana dia juga selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Giyanyar audiensi kali ini terkait kegiatan Desa Wisata Taro yaitu Bali Gatronomi Expedition 2021 kegiatan ini akan menggandeng ICA Bali atau International Chef Association pertahanan kami disambut langsung oleh Bu Bupati Giyanyar bersama jajarannya hadir juga Pak Kadis PMD Pak Dewa Ngata Ngurahadi Bu Kadis Ketahanan Pangan dan Bu Kadis Pertanian Iwayan Wardiko memaparkan proposal di hadapan Bu Bupati Giyanyar secara singkat disampaikan bahwa kegiatan ini akan mengangkat dan memunculkan kuliner asli Bali dengan menggunakan bahan rasa dong telor atau moringa kemudian dilanjutkan oleh Bu Bukati Giyanyar Bu Bupati Giyanyar dan Pak Wayan Giyanyar Bu Bupati Giyanyar menyambut baik kegiatan ini beliau sangat mendukung dan mengapresiasi positif langkah yang dilakukan oleh Desa Taro ini mengingat bahwa moringa atau daun kelor akan dijadikan maskot kuliner Kabupaten Giyanyar kegiatan ini akan melibatkan 3 Pogdarwis Desa yaitu Desa Taro Desa Tegalalang dan Desa Kendra diharapkan ini akan menjadi kolaborasi dan edukasi positif untuk semua desa kedepannya dan tempat hari ini juga dilantiknya Pogdarwis Desa Tegalalang Kadis PMD Giyanyar Pak Dewangakan Ngura Adi menyampaikan kerjasama antar desa dan kawasannya adalah salah satu program yang diundang-undangkan beliau menyatakan siap akan mengawal dan memperjuangkan regulasi tersebut supaya bisa tertuang menjadi Peraturan Bupati Giyanyar beliau juga sangat mengapresiasi langkah visioner yang selalu dilakukan oleh Desa Taro Bu Kadis Ketahan Pangan juga menambahkan bahwa Desa Taro sudah memiliki branding produk KWT yaitu Loloh Terteran beliau juga menyarankan kolangkaling bisa dijadikan salah satu branding kuliner di Desa Taro Bu Bupati Giyanyar menambahkan bahwa produk KWT Desa Taro sangat terkenal bahkan Pak Menteri saja suka dengan salah satu produk Loloh Terteran tersebut Bu Lenita memaparkan proposal kegiatan dan menyampaikan juga bahwa nantinya dalam event tersebut rencana yang akan diundang dan hadir Cep Juna Pak Yang Dunia selaku Pog Darwis Desa Kendran menambahkan bahwa ini akan melibatkan kerjasama tiga desa dan nantinya akan dijadikan buku besar Gastronomi Bali 2021 kemudian dilanjutkan dengan penyerahan produk Moringa dan beberapa produk lainnya ke Bupati Giyanyar oleh Ketua Pog Darwis Desa Wisata Taro Iwayan Wartiko selanjutnya kami merapat ke kampus Venus One Academy yang kebetulan pemiliknya adalah Ketua Pog Darwis Desa Wisata Tegalalang disana juga dibahas kegiatan Bali Gastronomi Ekspedisi 2021 ini hadir juga disana Pak Jiro Kadet Swadiko selaku tenaga ahli desa Provinsi Bali mentor Pak Hendra dan hadir juga Pak Pendamping Desa Tegalalang koordinasi dan konsolidasi ini terkait kegiatan Bali Gastronomi Ekspedisi 2021 yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan 2 Mei 2021 di obyek wisata Lembu Putih Taro semoga kegiatan ini mampu mengangkat produk kuliner unggulan desa sebagai salah satu pendukung eksistensi desa wisata khususnya di desa wisata Taro Tegalalang maupun Kendran dan semoga kerjasama ketiga desa ini bisa menjadi model kerjasama antar desa lainnya di seluruh Bali ke depannya